Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hukum Khamah. Stay tune terus ya! Yuk sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dulu ya! Terima kasih telah menonton! Seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan, di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum Khamah. Pertama-tama, bagaimana sih penjelasan hukum Khamah itu? Khamah adalah kata dalam bahasa Pali yang berarti perbuatan. Hal ini dalam arti umum meliputi semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau batin, dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Jadi, makna yang luas dan sebenarnya dari karma itu merupakan semua kehendak atau keinginan dengan tidak membeda-bedakan apakah kehendak atau keinginan itu baik, atau bermolat, atau buruk, atau tidak bermoral. Khamah adalah dosa, loba atau keserakahan, moha atau kebodohan, aloba atau ketidakserakahan, adosa atau tidak membeci dan amoha atau ketidakbodohan. Sedangkan, motif yang tidak didasari adalah keinginan untuk hidup langgeng atau jivit tukama dan keinginan untuk menghindar dari kematian atau amari tukama. Ketiga faktor tersebut merupakan sebab terjadinya suatu karma yang lalu akan menimbulkan akibat dikemudianannya. Sedangkan, dalam patica samupada, ketidaktahuan atau afija merupakan sebab utama yang menimbulkan karma. Di dalam agama Buddha, tidak ada pembuat karma, karena dalam ajaran Buddha itu sendiri, mengajarkan bagaimana anata atau tanpa inti. Dalam visu di Magha, Biku Buddha Gosa mengatakan bahwa tak ada pelaku yang menjalankan perbuatan karma. Ataupun seseorang yang merasakan buahnya. Hanyalah suku cadang penunjang yang bergulir terus, inilah sesungguhnya yang betul. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu punar bahwa atau yang biasanya dikenal sebagai kelahiran kembali atau tumumba lahir. Punar bahwa adalah kelahiran kembali atau tumumba lahir. Dalam agama Buddha, dikenal juga dengan penerusan dari nama atau pati sandi pin nana. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepada man dan didorong oleh kekuatan karma. Kemudian, kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan untuk timbu pada salah satu dari tiga satu alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan inderawi adalah sebab tumumba lahir. Ini disebutkan dalam Dhamma Nanda 24 no. 141. Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghintikan tumumba lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Nah, dalam ajaran agama muda tentang tumumba lahir ini harus kita bedahkan ya dengan ajaran lain. Karena dalam ajaran agama muda tidak mengenal adanya roh yang kekal dan berkendah. Dalam agama muda dikenal dengan penerusan dari nama. Secara umum ada empat cara tumumba lahirnya makhluk-makhluk, yaitu lahir melalui kandungan seperti manusia, lahir melalui telur, lahir melalui kelembapan, dan lahir secara spontan. Ada dua pendapat tentang tumumba lahir. Yang pertama menurut Abhidhamma bahwa tumumba lahir terjadi segera setelah kematian suatu makhluk tanpa keadaan antara apapun. Sedangkan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa suatu makhluk setelah mati, maka kesadaran atau energi mental makhluk tersebut tetap ada dalam satu tempat. Hidupmu oleh energi mental akan nafsu dan kemelakatan sendiri. Seorang buddha atau arahat tidak akan telahir kembali karena telah menghentikan karma. Dalam dhamma cakap pahvatana, Buddha, sang buddha mengatakan bahwa inilah kelahiranku yang terakhir, tiada lagi tumumba lahir bagiku. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang buddha tidak akan telahir. Kelahiran kembali bukanlah suatu karangan belakang. Sekarang ini, para ahli sedang mengembukkan bukti adanya suatu penimbalasi. Dalam film First Life Stories of Incarnation, di sana memuat suita orang yang dapat mengingat kehidupan lampau. Lalu, bagaimana kehubungan karma dengan punar bapak? Karma dan punar bapak mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab-akibat antara karma dan punar bapak. Karma menyebabkan proses tumimbal lahir suatu makhluk. Dalam Cula Kama Vigana, Suta dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk terlahir karena perbuatannya sendiri. Karma lah yang menyebabkan tumimbal lahir. Tetapi, perlu digarisbawahi adalah karma bukan satu-satunya sebab yang menimbulkan suatu makhluk dapat terlahir kembali. Selain karma, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terlahirnya suatu makhluk. Ada tiga syarat yang diperlukan untuk kelahiran suatu makhluk, yaitu seenggama antara orang tua, ibu dalam masa subur, dan hadirnya gandaba. Karma dapat menjelaskan pertanyaan, mengapa suatu makhluk tidak ada yang sama dan berbeda. Ada orang yang tinggi pendek, kayak miskin, cacat normal, dan lain-lain. Salah satunya dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh makhluk hidup dan tidak mempunyai belas kasihan terhadapnya, akibat dari perilakuya tersebut, ia akan dilahirkan kembali di alam yang buruk setelah meninggal. Dalam Mahakama Baga Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beberapa petapa dan berahmana mempunyai kekuatan batin dapat melihat makhluk-makhluk di alam lain. Kekuatan untuk dapat melihat makhluk-makhluk alam lain sesuai dengan karmanya disebut dibacaku nana. Ada juga sesuatu kemampuan untuk mengingat kehidupan yang lampau disebut kubbenipah sanusati nana. Dengan memiliki dua kekuatan batin tersebut, kita bisa membuktikan adanya tumimba lahir atau kelahiran kembali. Suatu makhluk yang melakukan karma, maka ia akan menerima akibat dari karma yang telah ia lakukan itu. Akibat karma tersebut dapat berakibat pada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dalam visu di Magha Buddha Gosa menjelaskan ada pembagian karma menurut waktunya, yaitu karma yang menghasilkan akibat pada kehidupan sekarang, pada kehidupan setelah kehidupan sekarang, pada kehidupan selanjutnya, dan karma yang tidak memberikan akibat karena jangka waktunya telah habis. Karma seseorang yang telah ia lakukan tidak hanya akan menimbulkan akibat pada kehidupan sekarang ini, tetapi juga pada kehidupan selanjutnya. Dalam pati Chasamupada dijelaskan dengan jelas bagaimana hubungan karma dengan punar bhava. Afija sebagai sebab terdekat yang menimbulkan sankara, yang wujud aslinya adalah kamar 29. Kemudian sankara ini akan menimbulkan finana. Kesadaran inilah yang merupakan proses Tumimba lahir. Finana ini akan menimbulkan nama rupa atau pancakanda yang akan menimbulkan suatu makhluk. Hal tersebut menjelaskan hubungan antara karma dan punar bhava yang sangat dekat. Pemahaman karma dan punar bhava dalam kehidupan sehari-hari dijelaskan sebagai Dalam kehidupan sehari-hari, karma dan punar bhava mempunyai sifat sebab akibat. Suatu kehidupan makhluk adalah karena akibat dari karma yang telah dilakukan. Suatu kehidupan adalah suatu rangkaian karma. Pada suatu kelahiran kembali, setiap orang akan melakukan suatu perbuatan. Ketika seseorang berpikir dan bertindak, pikirannya secara spontan berubah melalui dorongan keinginan dan ketergantungan yang menuju kepada keberadaan dan kelahiran sesuai dengan hukum. Ketergantungan Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran yang berlangsung terus berdasarkan kuatan karma. Bila seseorang belum bisa menghentikan proses karma, maka ia akan mengalami kelahiran kembali. Seorang arahat dan muda tidak akan mengalami kelahiran kembali karena telah menghentikan karma. Karma menyebabkan kelahiran dan kematian suatu makhluk. Suatu makhluk terlahir karena karma yang telah dilakukannya, dan suatu makhluk mati karena kekuatan karma pada kehidupan itu telah habis. Oleh karena itu, karma dan punar bava merupakan ajaran topok dari sang buddha yang mempunyai keterkaitan dan memiliki sifat sebab-akibat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat ya.